Intro Di tengah situasi pandemi COVID-19, salah satu kampus milik NU di Surabaya mengukuhkan 1.775 mahasiswa baru secara virtual. Prosesi seremonial ini terpaksa dilakukan secara online, lantaran menghindari kerumunan orang dan sebagai antisipasi dari penyebaran virus corona. Pengukuhan mahasiswa baru ini dilakukan secara virtual, lantaran masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19. Meski berbeda dari tahun sebelumnya, para mahasiswa baru ini mengikuti pengukuhan secara khidmat. Bahkan empat di antaranya adalah mahasiswa baru asal Timur Leste, turut juga ikut serta mengikuti pengukuhan secara virtual. Rektor UNUSA, Profesor Ahmad Jassidi mengatakan, memasuki abad ke-21 pihaknya memunculkan society 5.0 sebagai super smart society, serta perkembangan sains dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan yang bertampak pada tuntutan kompetensi para mahasiswa saat ini. Oleh karena itu, mahasiswa perlu didorong upaya memiliki keterampilan 4C di antaranya kreatif, kritikal, kolaboratif, dan komunikasi. Pembelajaran dapat dilakukan tidak hanya di ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, tetapi semesta belajar menjadi tak terbatas, bisa terjadi dimanapun. Dan mulai semester ini, UNUSA dan INDOSAT bekerjasama untuk membentuk apa yang kita sebut sebagai Digital Academy sebagai salah satu bentuk penerapan konsep merdeka belajar yang mulai diberlakukan secara semarak di Republik ini. Sementara itu, secara virtual, Gubernur Jawa Timur, Kofifa Indar Parawansa berpesan agar mahasiswa UNUSA menyukseskan visi dan misi kampusnya dalam menyiapkan generasi rahmatan di alamin. Karena secara ideologi, kampus ini mengemban ideologi Nahdlatul Ulama yang mengadut paham Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ideologi tersebut merupakan sebuah pola pikir yang akan memberikan kedamaian dan kerahmatan. UNUSA secara ideologis tentu adalah yang akan membawa, meneruskan, dan mengembangkan pikiran-pikiran di dalam proses metodologi pemahaman Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Artinya, izin Prof. Nuh, Prof. Jayadi bahwa secara ideologis, saya pastikan bahwa keluarga besar UNUSA akan teraliri ruh bagaimana membawa Islam Ahlu Sunnah Wal Jamaah, Islam Pasatiyah, Islam yang selalu mengajarkan keramahan, bukan kemarahan. Jadi proses yang harus kita bangun hari ini, menyampaikan aspirasi, melakukan berbagai aksi, tentu semua akan diikuti oleh apa yang Pak Nuh seringkali ajarkan, akhlak belkarima. Lebih lanjut, Kofifa mendorong agar para mahasiswa dapat membantu penguatan program-program di Jawa Timur dan program-program penguatan nasional, khususnya di saat situasi pandemi sekarang ini. terima kasih. Terima kasih.